Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif San Diego, Salaudin Uno, meyakini melesatnya peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Development Index atau TTDI 2024 akan berdampak terhadap peningkatan investasi tanah air, khususnya di sektor parisata dan ekonomi kreatif. Menparekrap San Diego dalam sambutannya di acara apresiasi peningkatan peringkat TTDI 2024 yang berlangsung di Balerung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Mengatakan, posisi Indonesia saat ini di mata dunia akan menentukan minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Menurut San Diego, Indonesia sudah berhasil menggeser Selandia Baru, jauh dari ekspektasi menjadikan investasi yang dilihat akan meningkat, dan juga jumlah tenaga kerja parisata juga akan meningkat dan dampak ekonominya akan semakin besar. Indonesia dalam laporan yang dirilis oleh World Economic Forum pada 21 Mei 2024 masuk dalam 10 negara dengan kinerja TTDI paling baik sejak tahun 2019 dengan peningkatan skor sebesar 4,5 persen. Hal ini membuat Indonesia berhasil menempati peringkat ke-22 dari 119 negara, sedangkan di kawasan Asia Pasifik Indonesia berada di peringkat ke-6 dan peringkat ke-2 untuk kawasan ASEAN. Tentunya capaian ini berkat hasil kolaborasi seluruh stakeholders di sektor parisata. Berkat kolaborasi semua pihak, capaian ini kita bisa masuk di angka 22 itu berarti kita masuk di level dunia. Jadi ini kancah yang kita mainkan lagi, kita semakin jauh meninggalkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kita semakin ada di level dunia bersama Amerika, Spanyol. Negara Asia yang di atas kita itu cuma beberapa, hanya Korea, Jepang, Singapura. Ini merupakan pencapaian yang sangat-sangat patut kita syukuri dan harus terus kita selerasi sehingga target-target ke depan pada Menteri yang akan melanjutkan di bulan Oktober 2024 ini bisa lebih menghadirkan pariwisata kita yang memiliki kekuatan menjadi pariwisata kelas dunia. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sidibio menambahkan Dari pencapaian yang baik ini, perlu ada indikator penilaian yang perlu ditingkatkan yakni Health and Hygiene, Tourist Service and Infrastructure, ICT Rediance, Openness to TNT, dan Human Resources and Labor Market and Environmental Sustainability. Terkait higienitas, pada masa pandemi, Kementerian Pari Krap sudah mengeluarkan standarisasi CHSE yang sebenarnya menjadi daya ungkit untuk pariwisata Indonesia. CHSE ini bisa ditingkatkan dan disempurnakan untuk bisa mengakomodasi keadaan hari ini Jika di pemerintahan selanjutnya bisa diperkuat, maka akan bisa mengatasi isu higienitas ini. Menteri Pariwisata Periode 2014-2019, Arief Yahya, memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih Indonesia hingga berhasil mencapai di peringkat 30 besar TTDI 2024. Lebih lanjut, Arief Yahya mengatakan dalam menjadi global player, diperlukan menggunakan global standar. TTDI ibarat menjadi sertifikat di bidang pariwisata yang telah diakui dunia. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Kementerian Pari Krap, Nyiwayang Giri Annyani, para pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pari Krap, hadir pula Staf Ahli Menteri Kooperasi dan UKN bidang produktivitas dan daya saing, Herbert Siagian, serta perwakilan para mitra Kementerian Pari Krap, Tim LGN Media, melaporkan. Terima kasih.